Oke Halo semuanya balik lagi sama gua Abra di channel Fedino Abra dan video gua kali ini gua akan membuat video mereaksikan trailer 4.0 yang judulnya adalah bagai rintik hujan turun rasa sebab baru saja di-upload satu hari yang lalu dan ya ayo kita reaksikan videonya atau enggak video dari Gesinimbek IN dulu ya Gesia baru kita ke JP nya dan ya selamat menonton semuanya aja dan ya jangan lupa ya Gesia kalian untuk klik subscribe like dan share karena subscribe like dan share itu sangat berhati sekali bagi gua ya Gesia dan ya mantap ayo kita ke reaksionnya aja aja I'm not sure exactly when it began but a prophecy has been circulating around fontain the people the people will all be solved to the nation of Hydro berbeda dari yang lain dari sumeru ini menerima sama Liwei dan juga Mostat itu berbeda banget gitu five-nya juga beda dan grab sih kalau sini yang menyembut kita kedatangan kita di fontain Indonesia line between trial and a performance and can be a little play welcome one and all to the opera Epiclase watch carefully now and you might visit dan ini adalah anak terbaru yang menemani ini dan dia bingkang lima juga dan ia menggunakan dan ya dia adalah pesulap dan ini adalah peningkat gajah minjang badang brem kembali berelemen anemo banyak seperti biasa karakter anemo tuh pasti itu ada yang sedihnya nanti kita lihat saja juga kek soriya apakah ada mati atau enggak ada yang terbunuh kan seolah-olah orang terdekatnya anjay dan ini adalah skema dari wilayah-wilayah fontain dan itu adalah bos baru fontain ya guys ya kayaknya weekly ini adalah pre-minutes ya pre-minutes itu adalah karakter bintang badang ber-airman crier nah inilah kenapa besar banget sih jenis ini karena eh satu udah ada eksplorasi di bawah laut sih ya kita bisa menyelam dan juga yang lain-lain dan juga siapkanlah Hai siapkanlah kalian untuk Hai device kalian untuk kok mau faru poin ini Oh ini 4.0 ini dan dan disini ada si robot cewek sama robot cowok yang lagi berdansa yang mau berdansa dan ya disini ini ya kan kita ingin menemukan ah ah linet ya linet we want to know why it has consciousness why can it deliver sentences actually rain it's raining we must know all we can about this nation secrets in order to deal with that problem size crisis is this part of the show you gotta be kidding charges have now been pressed and as such a trial is in order therefore you would be wise to tell everything you know and seek the protection of the guards dan ini adalah no Nabiya ya Nabiya dan ini adalah Klorin ya gitu ya Klorin itu adalah karakter elektromami-mami lagi oleh elektromami kan pokoknya ya the best lah inilah si-si-si-si Klorin dan dia disini cili-ciili tatangnya gitu tatang baru tatang anjir dan juga nggak itu yang itu yang di atas nih vile tiga-tiga Hai nah ya inilah yang game 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 ada di 4.0 megamake male MLE ada ada tiga stage yang yang pertama tuh kayak di timezone yang yang kedua tuh kayak di ini menyelam dan yang ketiga membunuh-bunuh musuh dan juga disini ada juga Verdict of Blades Verdict of Blades ini ya pasnya sedulah Relic Records Crescent of Hydro Nation anjay marah anjay dan juga yang pastinya kan ada 30 60 80 90 primogen is just the event yang kali ini dan gue disini ada dan sabar guys pokoknya ada artefak baru dan juga ada senjata-senjata baru ya guys ya dan ya ayo kita ke nah sekarang kita ada di daptipnya dan juga yang pastinya ya setelannya setelan Indonesia ya guys ya karena hasilnya disini banyak yang nggak ngerti bahasa Jepang dan juga sama sih kayak kayak gua sih yang nggak ngerti bahasa Jepang sama sekali dan ya ayo kita menonton video trailer yang daptipnya dan ya sama saja sih sama kayak si daptipnya tapi ini adalah daptipnya ya dan juga katanya voice actornya si Vocalors itu adalah seorang wanita yang bernama Mbak Inori Minase dan ya eh kemungkinan yang ya ya itu tapi kok kayak cowok banget gitu loh suaranya tuh kayak FNT ya tumpah suaranya tuh kayak FNT dan juga di fountain ini dua mau gue mau kasih tau ke kalian kalau misalkan di fountain ini banyak teknologi yang maju seperti kapal turbang seperti yang yang ada di tengah-tengah ini seperti dan gue yang lain-lain lah semua semua dan juga dan juga dan juga opera ini pokoknya tuh berbeda banget dari si yang negara lainnya seperti mosat Inaguma Inaguma Miwe dan juga pon Sumeru dan ya apakah ini apakah negara ini akan dihentukkan oleh kalau siap kegiatan dong ini siap kegiatan yang maju dengan penumpuan yang penting dan juga dengan tinted tersebut ngga tapi suatu di fountain ini Vocalors supaya saya tetap ngapasih apa vocalors itu enggak hai 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 musik elemen pokoknya ini maju banget loh kotak kotanya tuh maju banget kotanya tuh fituristik banget apalagi di fountain itu diambil dari Perancis abad pertengahan abad 1500an Masehi tengah 1600an Masehi pokoknya ya segitunya dan ini adalah eksplorasi bawah lautnya yang pastinya seru banget dan juga yang pasti membuat GB kalian itu akan penuh dan ya ini ini scene ini scene yang tadi scene yang dimana hancur kotanya dan disini ya seperti biasa ada ada dua ya dua orang yang tadi kan kenapa mulai jalan si Hai 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 ame 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 pokoknya kota negara fonten ini adalah negara yang penuh dengan teknologi maju ya penuh dengan teknologi maju ya penubahan dengan teknologi maju dan lain-lainnya nanya seperti biasa ini ini ada klorin dan klorin ini pn-nya itu adalah di ishikawa di ishikawa yang yang mengisi juga mengisi suara jadi mikasa sama di itu danya-danya pasti aku tuh sangat kalem cool gitu kan sebenarnya sih gua sih ada ada dua ini sih ada dua karakter sih yang 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 gua ambil satu itu adalah si Vokalors yang kedua itu adalah si klorin ya guys ya Hai yang memahami elektronik dan ya ah gua berhar dan sampai jumpa di video video selanjutnya dan sayonara